Intro Selamat datang di MRF Football Channel yang akan membahas berita seputar Manchester United Jika kalian suka berita Manchester United dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan juga nyalakan tombol loncengnya Agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami Terima kasih Glory G Glory Manchester United Sebuah petua diberikan Dennis Irwin Kepada skuad Manchester United Jelang derby Manchester Di akhir pekan ini Sang legenda ingin MU tidak meremehkan sang tetangga Meski Manchester City baru-baru ini Terpeleset Manchester United akan menggelar laga akbar di Old Trafford Pada pekan akhir pekan nanti Setan merah akan menjabu Manchester City Di pertandingan pekan ke-20 Premier League 2022-2023 Jelang laga ini sang tetangga terpeleset Jelang laga ini sang tetangga baru saja terpeleset Mereka kalah dari Southampton di tengah pekan kemarin dengan skor 2-0 Meski Manchester City lagi terpeleset Dennis Irwin percaya MU tidak boleh menyepelekan anak asuh Pep Guardiola itu Menurut Dennis Irwin Man City adalah tim yang kuat dengan banyak kekuatan Jadi ia menilai MU tidak boleh lengah dan harus menyiapkan diri untuk menghadapi tim kuat seperti mereka Pada kesempatan yang sama Dennis Irwin meminta para juniornya itu tidak jiper duluan untuk menghadapi Manchester City Ia menyebut jika MU fokus pada diri mereka sendiri Maka sanggup untuk menghadapi sang tetangga Erling Haaland akan menjadi ancaman untuk Manchester United di laga derby MU dinilai akan kesulitan jika cuma fokus untuk meredam Erling Haaland MU akan menjamu Man City dalam lanjutan Premier League Liga Laga MU VS City akan digelar di Old Trafford Pada Sabtu 14 Januari 2023 malam waktu Indonesia Barat Pada pertemuan pertama di Etihad Stadium pada Oktober lalu Haaland menjadi momok untuk gawang MU Mantan striker Borussia Dortmund itu mencetak hat-trick untuk membawa Manchester City menang 6-3 Erling Haaland memang begitu subur Striker asal Norwegia itu sudah mencetak 21 gol di Premier League Dan total 27 gol di semua kompetisi Mantan back Manchester City Julian Lescott menilai mematikan Erling Haaland sepenuhnya akan sulit untuk MU Karena itu menurutnya MU sebaiknya memutuskan aliran bola untuk Erling Haaland Selalu ada cara untuk melakukannya Tapi mungkin bukan dia Tapi memutus suplai bola ujar Lescott Anda lihat dia tidak terlalu banyak terlibat dalam build up Kredit untuknya dia tidak prustasi kalau tidak terlibat Tapi dia bergerak di dalam dan sekitar kotak penalti Proses pemikirannya harusnya memutus aliran bola Karena kalau dia mendapatkan cukup peluang Dia akan mengeksekusinya dan itulah kenapa dia dianggap kelas dunia Anda tidak akan pernah bisa menghentikan seseorang selama 90 menit Khususnya kalau mereka pemain kelas dunia Jadi untuk sepenuhnya mematikan Erling Haaland Saya kira belum ada yang bisa melakukannya Katanya Sebuah keyakinan diungkapkan Dennis Irwin Jelang partai derby Manchester akhir pekan nanti Ia yakin Manchester United bakal memetik kemenangan di laga ini Manchester United selaku tuan rumah punya motivasi ekstra jelang laga ini Pasalnya setan merah kalah di jilid pertama di derby Manchester Pada musim 2022-2023 dengan skor telak 6-3 Dennis Irwin percaya MU tidak akan jadi bulan-bulanan sang tetangga di laga ini Dennis Irwin tahu bahwa MU mendapatkan malu di derby pertama musim ini Namun ia yakin situasinya sudah berbeda Karena performa MU kini dirasa sudah jauh lebih baik Dennis Irwin juga yakin bahwa United Lebih dari mampu untuk menjungkalkan Manchester City di laga ini Ia menyebut bahwa setan merah sedang dalam momentum yang bagus Untuk bisa menang melawan sang juara bertahan Premier League tersebut Kemenangan melawan Man City nanti berpotensi membawa dampak besar bagi setan merah Mereka berpotensi naik ke peringkat ketiga kelasemen sementara Premier League Karena mereka hanya kalah selisih gol dari Newcastle United Yang berada di peringkat ketiga Manager Manchester United Eric Ten Hag akhirnya memberikan pernyataan seputar spekulasi masa depan World Wakehurst Ia membenarkan sang striker akan bergabung dengan Manchester United Baru-baru ini Ten Hag dimintai konfirmasi mengenai kebenaran kabar tersebut Sang manager membenarkan bahwa Wakehurst akan bergabung dengan tim mereka Dalam sesi konferensi first jelang laga derby Manchester Eric Ten Hag membenarkan bahwa Wakehurst akan bergabung dengan MU Namun ia menyebut bahwa proses transfer sang striker masih belum selesai Sehingga mereka belum bisa memperkenalkannya Eric Ten Hag juga meluruskan rumor bahwa Wakehurst bisa tampil bersama Manchester United di derby Manchester Ia menyebut sang striker belum bisa bermain di laga itu Karena proses transfernya yang belum beres Plus karena waktunya terlalu mepet Manchester United sendiri dilaporkan akan mengandalkan penyerang yang ada di laga ini Anthony Martial kemungkinan besar akan menjadikan starter di laga ini Manchester United menjadi salah satu klub besar Liga Inggris Yang mendapatkan sorotan terkait potensi perubahan pemilik Keluarga Glazer membuka potensi investasi minoritas maupun akusisi jelak akhir 2022 Rangkaian protes yang dilakukan supporter MU dalam lebih dari satu dekade terakhir Dan nampak dapat memberikan dampak yang diharapkan Terdapat berbagai investor yang dikaitkan dengan potensi melakukan akusisi Lembaga keuangan Rainey Group yang menjadi perantara dalam akusisi di Chelsea Akan kembali disorot pada proses ini Berbagai pihak yang memiliki minat untuk mengakusisi Chelsea akan kembali dihubungi Menurut laporan dari The Telegraph Direksi Manchester United telah mendapatkan tawaran serius dari investor Yang berasal dari tiga belahan dunia yang berbeda Tawaran datang dari Amerika Serikat, Asia, dan Timur Tengah Pihak klub memperkirakan mereka akan mendapatkan tawaran secara resmi Pada batas waktu yang ditetapkan pada pertengahan Februari mendatang Sir Jim Raklip pengusaha dari Britania Raya juga masih memiliki minat Selain itu beberapa investor yang sebelumnya berminat untuk mengakusisi Chelsea Juga kembali menghubungi Rainey Group terkait potensi memberikan investasi mereka ke Man United Pengumuman resmi dari beberapa investor diperkirakan akan dinyatakan secara publik Dalam beberapa pekan mendatang Terdapat harapan bahwa proses ini dapat rampung sebelum akhir musim 2022-2023 Klub Liga Inggris Manchester United dilaporkan masih akan berbelanja satu pemain lagi di musim dingin ini Setan Merah dilaporkan ingin mengamankan jasa Joseph Juranovic dari Celtic Menurut laporan Tuto Mersato Web Man United sangat tertarik dengan prospek mendatangkan Juranovic Erik Ten Hag kesemsem dengan sang back karena ia tampil dengan apik bersama timnas Kroasia di Piala Dunia 2022 Ten Hag percaya Juranovic bisa jadi pesaing yang bagus untuk Diogo Dalot Jadi ia tertarik untuk mengamankan jasanya Laporan yang sama mengklaim bahwa MU tidak bisa serta-merta mendatangkan Juranovic di musim dingin ini Mereka dilaporkan harus melepas Aaron Wan Bisaka terlebih dahulu Karena mereka tidak bisa memiliki tiga back kanan sekaligus di dalam tim mereka Jika Aaron Wan Bisaka sudah resmi cabut dari Old Trafford Baru Setan Merah bisa mendatangkan Juranovic ke Old Trafford Sebuah kabar mengejutkan datang dari Manchester United Tim berjuluk Setan Merah itu berencana untuk menjual salah satu winger mereka Jadon Sancho Jadon Sancho belum lama bergabung dengan Manchester United Ia pindah dari Borussia Dortmund ke Old Trafford pada tahun 2021 kemarin Pada saat itu United harus mengeluarkan uang yang sangat besar untuk merekrutnya Mereka membayar sekitar 90 juta euro untuk jasa sang winger Dilansir Pichajes Jadon Sancho berpotensi mengakhiri karirnya lebih cepat di MU Sang winger dilaporkan bakal didepak oleh Setan Merah di tahun 2023 ini Laporan itu mengklaim bahwa MU mulai kehabisan kesabaran pada diri Sancho Ini disebabkan semenjak tiba di MU pada musim lalu performa Sancho terus angin-anginan Ia kesulitan untuk tampil dengan konsisten di lini serang Setan Merah Situasi ini berlanjut hingga musim ini dan ini membuat tim pelatih Man United mulai kehabisan kesabaran Dan berencana untuk menjualnya di musim panas nanti Namun laporan yang sama mengklaim bahwa MU tidak akan serta merta langsung menjual Jadon Sancho Eric Ten Hag masih menaruh harapan pada sang winger Ia percaya Jadon Sancho memiliki kemampuan di atas rata-rata Itulah mengapa Sancho akan diberikan kesempatan hingga akhir musim nanti Untuk membuktikan diri bahwa ia akan bukan pemain plop Dan bisa memberikan performa yang ciaming untuk Setan Merah Sub indo by broth3rmax